Pemirsa mantan legenda atlet Indonesia mengapresiasi meriahnya penyelegaran PON 21 Aceh Sumut 2024. Isu Sugiyarto menilai ajang olahraga tertinggi nasional ini penting mencetak atlet berprestasi naik level ke event internasional. Sementara itu, petinju legendaris Indonesia, Syamsul Anwar Harahat, berpesan pentingnya mental bertanding bagi para atlet yang ingin memenangkan pertandingan. Sebagai mantan atlet nasional yang pernah mengharumkan nama Indonesia di berbagai kompetisi internasional, mantan legenda bulu tangkis Indonesia, Isu Sugiyarto, memiliki pengalaman dan pandangan mendalam tentang peran olahraga dalam membawa nama baik bangsa. Menurutnya, prestasi olahraga bukan hanya sekedar kemenangan di atas lapagan, tetapi juga bentuk nyata dari kontribusi atlet untuk membawa kehormatan bagi negara di mata dunia. Isu Sugiyarto juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap sektor olahraga yang harus menjadi prioritas dalam rangka mencetak atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Isu Sugiyarto mengingatkan bahwa perhatian terhadap atlet tidak boleh sebatas pada momen kemenangan saja, tetapi juga dalam proses panjang yang harus mereka lalui untuk mencapai puncak prestasi. PON ini kan sebagai alat ukur, alat ukur seberapa besar peranan-peranan daerah mereka mempersiapkan atlet-atletnya di daerah. Nah, sehingga wajar kalau juga diberikan perhatian oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena biar bagaimanapun tidak akan mungkin lahir juara olimpiada kalau atlet tadi tidak disiapkan oleh daerah-daerah tadi. Di kesempatan terpisah, petinju legendaris Indonesia Syamsul Anwar Harahap mendekankan pentingnya mental bertanding bagi para atlet yang ingin membenangkan pertandingan. Mental bertanding seorang atlet hanya akan berkembang jika mereka memiliki pertahanan yang baik dan kemampuan menyerang yang handah. Menjadi petinju memang cukup berat karena apa? Berkelahi. Nah, dalam berkelahi ini yang pegang peran adalah mental bertanding. Mental ini tumbuh kalau kita punya pertahanan yang baik, kalau kita susah dipukul dan kita mudah memukul. Jadi kalau sudah dua-dua ini dipegang, maka lawan otomatis akan ketakutan.